Tapi ingat ya, telponnya masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri Oke, ini mau tanya Miss Kan saya pospori baru, bulan kemarin jadi Nah, di bagian selakangnya itu kan gak ada tanda tangannya saya Bisa gak di tangan tangannya sendiri? Liatin dok, fotoin ke aku belakangnya kayak apa? Oh, kalau paspornya kan sekarang di bawah sama majikan, besoknya Miss Oke, sebenarnya kan kalau ada kolom tanda tangannya kan kamu bisa tanda tangan mas saya Itu yang terbaru, yang bagus itu Oh, oke Jadi bisa ditanda tanganin dong, itu kan memang butuh tanda tanganmu saya Oh, iya Kan saya kalau mau ke KJRI lagi kan gak ada waktu Miss Loh, gak perlu ke KJRI loh, gak perlu ke KJRI Kamu tanda tangan sendiri di belakang Oke Oh, iya, iya Seneran Iya Ada yang lagi? Iya mau tanya soal itu aja Miss Nah, gak ada Miss, makasih ya Miss Oke, makasih saya Sekarang udah senang Udah tenang Makasih, bye-bye Oke, masalah tanda tangan yang di KJRI Ternyata banyak yang masih gagal paham Dimana yang saya sering katakan pada kalian adalah Yang ada kolom tanda tangannya belakang itu gak usah dibawa ke KJRI untuk tanda tangan lagi Kalau sudah ada kolom tanda tangannya itu, kalian boleh nanda tangannya sendiri Paham gak? Jadi kalian boleh nanda tangannya sendiri Wah, mbak, sampai telepon aku berkali-kali hanya menanyakan kolom tanda tangan itu Jadi, kalian boleh tanda tangan di situ? Jadi, kalian boleh tanda tangan di situ? Sementara ya Halo Iya Kenapa sayang? Sementara, 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 dok Gimana gak dengar? Gini, aku kan ada teman di sini baru Nah, dia itu Belum ada sebulan lah di sini kerja di majikan ini Tapi, dia itu Apa? Di notice sama Eh, di apa? Di interminit maksudnya Sama majikannya Oke, sebentar sayang, sebentar Kamu tahu kan setiap kali telponnya masuk ke aku secara langsung Dan tidak langsung masuk di Youtube sama Facebook Jadi, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu, nama temanmu Jadi, intinya temanmu itu baru satu bulan di sini di notice Terus, pertanyaannya? Gini, dia kan Iya, emang kemarin-kemarin Dia tuh waktu libur kemarin Dia pulangnya telat Gitu, telat Jam sembilan tuh masih kebis kan Karena rumahnya jauh banget Di Yunlong Dan rumahnya tuh pelosok Jadi, penelepon aku gak ada gitu loh Di situ Rumahnya jam Jadi, aku nganterin dia aja Sampai bingung naik mobil apa ya gitu Terus Terus, aku bilang gini Kamu kan baru di sini Kamu bilang sama majikan loh Pulang tenat gitu Maaf Dia juga baru di sini Gak tahu jalan gitu ya Harusnya dimaklumi gitu loh Majikannya itu Tapi kayak majikannya baik Di depan dia Cuman diem-diem tuh Dia ngomong sama agent Kalau di interminit gitu loh Oke, terus? Ya, dia nangis-nangis Bilang sama aku Aku harus gimana gitu Sekarang gini, dok Secara logika aja Dia masih baru Kenapa dia berani telat Harusnya kalau disuruh pulang jam 8 Dia jam 6 itu harus pulang sayang Jadi, dia kan harus inget jalan Gimana caranya pulang Gimana, gimana Kan harus dia sendiri yang harus on bicycle Kan dia sendiri yang harus mengatur waktu Kalau sekarang pulang jam 9 aja Belum pulang karena nunggu bis Apakah itu kesalahan majikan? Ya, kesalahan dia mas sayang Sekarang kalau sudah di interminit Nangis-nangis percuma Bener nggak secara logika Kamu baru pertama kali libur Harusnya cari jalan Jadi, biar lain kali tahu Nah, ini pertama kali libur telat Langsung di interminit lah Paham nggak maksudku sayang? Nggak Terus dia bisa Gimana? Bisa majikan nggak dia gitu? Satu bulan loh, dari Indonesia loh Iya Dia ex-Singapur sih Karena itu, sekali lagi Dia kan harus ikut balik lagi ke PT ya Mandok Harus masuk ke PT lagi gitu Tapi katanya gini Kamu bakal susah kalau kesini Karena majikanmu bilang catatan kamu buruk di imigrasi gitu-gitu Nggak mau kayak gitu Emang bener gitu? Ya, kalau memang majikan ngasih catatan jelek Ya kemungkinan dok Kan majikan ngejeng dia Ambil pembantu kan hampir 30 ribu Dan pertama kali libur Sudah telat lagi mana Kalau dia kerja satu tahun Paham nggak maksudku? Secara logika Majikan mungkin sakit hati Wajar dong Majikan buang uang sebanyak itu Wajar nggak Kalau kamu jadi majikannya? Bener nggak? Aku ngomong kayak gini Iya Aku juga bingung kan Dia nangis-nangis kayak gitu Aku Dia gimana ya gitu Bukan kenapa dia harus nangis-nangis Seharusnya kan dia tahu Bahwa liburan pulang Apalagi pertama kali liburan Harusnya kan Kalau disuruh pulang jam 9 Jam 6 dia harus pulang dok Karena lihat keadaan Tapi majikannya tuh Nggak Uang jam sekian Nggak Nggak ngomong kayak gitu Kamu sendiri pertama kali Harusnya kamu yang tahu Aturan dong sayang Hak hiti loh Kalau majikan nggak bilang Kalau majikan nggak bilang Kamu pulang jam berapa Hamai kamu nggak pulang Nggak juga kan Secara logika Pertama kali liburan Ya udah pulang jam 8 Jam 7 Jam 9 Sudah nyampe rumah Lah jam 9 masih nunggu beswo Ngajak bercanda kamu dok Yang paling bahaya adalah Majikan yang nggak ada suaranya Tiba-tiba nginterminit Mendingan majikan yang marah-marah Ngerti nggak maksud gundo Majikan yang marah-marah itu Nggak akan nginterminit Karena dia cuma ngomong aja Tapi yang paling bahaya adalah Majikan yang nggak ada suaranya Diam gitu ya Iya Itu majikan yang paling bahagia Tau-tau Mulangin kamu ke Ejen Selesai Kelar dah hidupmu Terus aku ngomong ke dianya Gimana nih Ya pulang Indonesia aja dulu Oh pulang Pulang Indonesia gitu ya Betul-betul Betul-betul Pulang Indonesia aja dulu Jadi biar tenang Terus dia kesini lagi Enggak gitu Gimana Kalau dia kesini lagi gitu Bisa apa enggak gitu Ya tunggu dong Kan dia harus proses Selesaikan dulu potongannya Apakah dia nggak perlu potongan Enggak Katanya Nggak tahu ding Soalnya dia bilang Dikasih duit 7 ribu berapa gitu Diambil ejen semua Ya jelas Ya jelas dok Kan dia baru kerja Kan dia harus potongan 6 bulan Iya Iya potongan Berarti kalau udah di Amerika itu Potongan lagi dong ya Iya iya dong Dan mulai lagi dari jiro dok Karena itu aku selalu bilang Bukan berarti Kamu sudah pengalaman Terus kamu seenaknya aja Di Hongkong Kamu pengalaman di Singapura Belum tentu bisa masuk Pengalaman Hongkong Ini gara-gara sepele loh Libur saja loh Majikan pun Nggak marah Nggak apa Tiba-tiba dipulangin Ngenes nggak Iya Kan aku selalu bilang Majikan membunuh Tanpa menyentuh Yang paling bahaya kan ini Kalau masih kena Ayat 1 pasal 1 Cuma kena marah saja Lah kalau sudah Membunuh tanpa menyentuh Yuk yang paling bahaya Iya kasihan Nggak bisa Dia sendiri Tidak berhati-hati sayang Kan seperti aku bilang tadi Kalau majikan Nggak ngomong Nyuruh kamu pulang jam berapa Berarti kamu inisiatif tanya Aku harus pulang jam berapa Kan dia pertama kali di Hongkong Harusnya dia tahu dong Inisiatif dong sayang Bener tidak Gimana menurutmu Iya bener Jadi kini kasihan itu percuma Karena dia sendiri Tidak mawas diri Tidak hati-hati Lo cek Yuni Setiap hari Ngoceh di Youtube Ingat ya Lek pulang Nancok nantang Loh Hati-hati Loh Paham gak maksudku Yang hati-hati aja Masih di interminit Dia mau finish loh Apalagi yang gak hati-hati Yang mau finish itu Tiga bulan aja Sudah di interminit Aku aja Udah lama disini Pulang terat tuh kayak Takut Gimana Maka dari itu Maka dari itu Aku selalu Wanti-wanti sama kalian Loh bukannya Saya tuh melarang Itu hak kalian Tapi kan Lek kalian sendiri Yang kena kan Udah kesini Dia nunggu di Indul Udah lama itu Dia setang Setang dan sia-sia Hanya karena itu aja Paham gak maksudku Adalah bodoh Bodoh Iya dia nangis terus Percuma nangis Percuma nangis Nangis tidak bisa Mencahkan masalah Dan akhirnya Dan akhirnya ya Seperti itu Teru Telepon Mbak Yuni Dianya Katanya Aku Ngetik aja Nangis katanya Gitu Takut dibully ya Dia gak bisa ngomong Yang gimana katanya Ya iyalah Ya udahlah Aku Aku ngomong aja Aku telpon aja Ya gak apa-apa loh Yang penting pulang Indonesia Lain kali cari aku lagi aja Kalau sudah nyampe di Indonesia Jadi Dia pulang gitu Tanggal Dia pulang tanggal 1 Yaudah pulang aja dulu sayang Karena memang harus pulang Jadi gak apa-apa gitu pulang gitu ya Mau gak mau harus pulang mas sayang Itu peraturan dari Hongkong Udah Udah dibeliin tiket Dia tanggal 1 Iya makanya pulang aja dulu Tenangin diri dulu Ngati gak Iya Aku bilang Bilang dia ya Mbak Yuni How Makasih banyak ya Mbak Yuni Iya sayang Gak apa-apa How lah Oke Bye-bye Oke sekali lagi Sebentar ya Mbak Mbak Telepon 2 menit lagi bisa gak 2 menit lagi 2 menit lagi Oke 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 Nah ini adalah Sebab akibat ya Mbak ya Pasti ada sebab akibat Kamu menyepelekan majikan Dan kamu pulang Seenaknya sendiri Dan jam 9 Belum nyampe rumah Masih nunggu bis Saya tidak tau jam berapa Kamu akan nyampe Jadi ini adalah Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Kamu ek manapun Kalau kamu tidak Bisa on time Di Hongkong Jadi kamu Eks Singapur Baru nyampe sini Satu bulan Di interminit Dan pertama kali libur Telat pulangnya Aku tau rumahnya jauh Aku tau tempatnya Tidak mudah Tapi kamu harus tau Majikan Hongkong ini Punya ayat 1 Pasal 1 Yang dimana Majikan maha benar Dan membunuh Tanpa menyentuh Saat mengakhiri Kontramu itu Sudah membunuh kita Karena visa kita habis Visa kita itu Sudah habis Jadi buat mabaknya Di luar sana Saya selalu bilang Tidak mudah Untuk tinggal di Hongkong Sini Gimana sih caranya Saya tidak tau Sekali lagi Berpulang pada diri kita sendiri Kalau semuanya Maunya seperti ini Ya kita harus Kehilangan pekerjaan Kalau kamu maunya Enjoy liburan Kamu harus pulang Dan nangis Ingat ya Buat mabaknya yang baru Kalau mau liburan Hati-hati Tanya majikan Datai oke Tim fan oke Yang sudah sini Sampai 10 tahun Nih kelembang kak Wani mulai telat Lah kok samehan Sengganok seminggu Saulan Wani telat Mulai Dan dengan alasan Majikan gak ngomong Pulangnya jam berapa Jadi buat mabaknya yang di luar sana Lebih berhati-hati Bekerja Karena kita tidak tau Kapanpun majikan Bisa mengakhiri Kontrak kerja kita Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Karena telpon masuk Banyak sekali Saya berharap Bisa membantu kalian semua Tapi kadang-kadang Saya cuma manusia biasa Yang kadang-kadang Saya tidak bisa Mengangkat telpon kalian Membalas SMS kalian Jadi kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas kita semua Semoga semua Mahluk bahagia Anda bahagia Saya bahagia Amin